Beres-beres kontrakan baru! Halo guys, Assalamualaikum Kerjaan aku belum selesai nih Setelah kemarin angkut-angkut barang, sekarang waktunya kita beres-beres. Tapi sebelum lanjut beres-beres, aku mau nganterin ibu mertua aku pulang dulu. Nah, ini beberapa perabot yang udah gak kepake lagi sama aku kayak begel nasi dan toples-toples mau dibawa sama ibu mertua aku. Gak tau kenapa kalau orang tua tuh yang gak bisa banget ngeliat barang-barang dibuang. Gak ibu mertua aku gak mama aku sama aja. Eman-eman mulu. Ya sudah, kalau gitu yuk ikut aku nganterin ibu mertua aku pulang dan keluar gerbang kali ini aku ngerasa aneh. Karena udah beda, bukan gerbang yang biasa kita lewatin sehari-hari. Oh ya, kontrakan aku yang sekarang itu ya, deket banget sama pasar guys. Iya, bener. Pasar yang biasa aku belanja itu loh, yang murah-murah. Tempat orang jualan buah juga deket. Nah, ini aku lagi mampir nih. Aku mau beli buah-buahan dulu buat dibawa pulang ibu mertua. Aku ambil anggur karena ponakan aku tuh seneng banget makan anggur. Dan kalau jeruk ini kayaknya setiap beli buah gak pernah ketinggalan deh. Karena emang buah jeruk ini seger banget menurut aku. Lanjut aku ambil juga ini melon gelundungan terus aku ngeliat di sampingnya ada kelengkeng. Sama abangnya suruh milih-milih. Udah deh biar abangnya sendiri aja yang ngambilin sekalian deh aku juga pengen makan jeruk buat di rumah nanti. Udahan dulu beli buah-buahnya takutnya nanti abangnya kehabisan dagangan. Setelah kaki suami aku nginjak gas, tiba-tiba gak lama kemudian kita udah nyampe di rumah adi aku ya emang gak jauh sih jaraknya sekitar 30-40 menit aja. Nurun-nurunin barang lagi. Ya Allah capek udahlah biar suami aku sendiri aja yang nurunin. Di jalan tadi aku udah ngajakin ibu mertua buat makan dulu. Katanya belum lapar. Eh tapi pas nyampe rumah katanya lapar kebetulan udah ada sayur asem dan seperangkatnya. Yaudah kita lanjut makan. Selesai makan ngobrol-ngobrol dan kita mau lanjut pulang guys soalnya di rumah itu masih banyak banget kerjaan pas lagi di jalan rasanya aku gak pengen cepet-cepet nyampe rumah. Masih capek tapi gak boleh. Kita harus tetap semangat walaupun sambil odah aduh suami istri ini akhirnya diskusi dulu enaknya ini barang-barang taruh dimana nih sambil kita peregangan dulu kita ngelemesin otot-otot yang kaku dan ya sudah. Ayo kerja, kerja, kerja ini suami aku sok kuat banget. Ngangkat kulkas sendirian ya walaupun sambil ngeden-ngeden seperti biasa seorang istri cuma bisa bantu doa. Bagian yang berat-berat kayak gini biarin diangkut-angkut biarin diangkat-angkat sama suami dan adik aku setelah diskusi panjang kali lebar ujung kulon ketemu ujung selatan akhirnya kita sepakat raknya taruh di sebelah sini aja. Ini tuh dapurnya lebar guys tapi kayak kita tuh bingung gitu mau ngaturnya. Lanjut ini adik aku gotong-gotong mesin cuci mau ditaruh di samping rak tapi sebelumnya mau dilap-lap dulu karena dekil banget. Dekilnya udah susah diutarain lagi pokoknya ya sebelah-sebelah-sebelah sama akulah. Ini jadi PR aku banget besok bakalan aku lap-lap, bakalan aku cuci aku kirain suami aku kuat ternyata ngangkat kulkas kayak gini aja butuh bantuan adik aku. Dasar lemah masih berlanjut kita beres-beres lagi ini suami aku mau mindahin manekin yang kakinya udah udil-udil. Manekinnya mau dipindahin karena mau ditaruh meja ini guys. Hayo siapa yang mau samaan mejanya? Ini tuh bagus tau. Langsung aja kalian cek di bio aku ya. Di samping meja mau aku taruhin ini rak legend pasti banyak banget nih yang punya rak kayak gini jangan bingung. Iya itu tuh warna putih gara-gara aku pilok guys. Bukan dari sananya. Sekarang kita balik ke lemari meja lagi ya. Aku mau naruh-naruhin beberapa belanjaan buat aku susun di bagian raknya ini. Sumpah demi apapun ini aku udah bosen banget beres-beres kayak gini ya Allah setelah aku inget-inget lagi ternyata aku masih satu kali pindahan lagi baru bayanginnya aja udah capek banget. Ya walaupun ya yang angkat-angkat yang berat itu suami aku sama adik aku tapi kalian ngerti kan rasanya beres-beres itu secapek apa pas tadi pagi bangun tidur aja badan aku terasanya kretek-kretek kelinu-linu pegel-pegel. Selagi aku suami dan ada aku beres-beres kalian lihat kelakuan kucing aku enak banget dia cuman mandorin aja angkat-angkat lemari kek boro-boro angkat lemari malah lanjut terbahan ngomong-ngomong ini kalian gak ada yang mau bantuin gitu guys aku udah muak banget loh hah ini ini dari tadi muak-muak mulu udah sih nikmatin aja lihat dong suami aku masih semangat banget buat nata-nata barang oh iya kemarin yang pada bilang kucingnya bawa kak kasihan iya guys aku bawa kok malahan dua nih aku bawa sebenernya yang kecil ini tuh gak tau kucing siapa tapi udah lama banget di rumah makan di rumah akhirnya kata suami kasihan bawa aja oh iya ini tuh aku mau minta maaf buat suami aku karena ini barang-barangnya aku minta turunin lagi padahal dia udah capek-capek naikin ke atas lagian sih naruh-naruh barangnya ke atas tanpa konfirmasi dulu aku maksud aku tuh ya barangnya yang dalem nyati dikeluarin dulu mau aku pajang nah kayak gini nih ovennya dikeluarin ditaruh abis itu baru deh untuk kardus-kardusnya ditaruh di atas lemari aku taruh-taruhin di lemari pojok ini aja biar kalau dilihat dari ruang tamu itu gak terlalu berantakan lanjut aku mau ngeluarin airfire mau aku pajang juga nih dirak nah gini kan bagus yang gak bagus tuh mereka berdua nih bisa-bisanya pada rebahan pada tidur lanjut aku mau nata-natain ini kardus-kardus bekasnya ke atas lemari lagi semuanya pokoknya ini tuh sengaja ya guys kardusnya gak aku buangin karena kan kita masih mau pindahan lagi dan ini juga sebagian masih ada isinya gitu ya sudah kalau gitu sekarang kita balik kerak lagi aku mau masang-masangin tempat piringnya karena kemarin waktu pindahan itu dipretelin guys biar ringkes buat yang mau pada samaan sama barang-barang yang ada di dapur aku ini boleh banget cek bio aku ya pokoknya ada semuanya disana kayak tempat piring besi ini ataupun tempat piring kayu ini ada ya guys tapi kalian jangan tanya raknya ini raknya ini aku belinya di informa ya sudah kita lanjutin lagi ke videonya sekarang aku mau nata-nata ini piring diantara semua piring piring ini yang paling unik nih piring deterjen kalian punya juga kan udah capek beres-beres enaknya kita makan mie aja nih sebenarnya masih banyak banget yang harus diselesaikan tapi ya nanti dulu lah kita nge mie dulu ini tadi ada aku yang bikin mie nya enak banget kuahnya pas banget gak kebanyakan ataupun kurang setelah nge mie lah kita lanjut lagi beres-beres sebenarnya rasanya tuh badan capek banget tapi karena ngerjainnya bareng suami kita enjoy jadi sampai lupa nih kalau badan linu-linu aku lagi ngerjain di bagian dapur sedangkan suami aku lagi malu-malu kucing eh bukan lagi malu-malu tembok masang paku buat naro ini foto pre-wedding kita dulu waktu kita masih muda ya sekitaran 6 tahun yang lalu tapi guys ini tuh udah sore aku rasa udahan lah cukup segini dulu kita ngerjainnya dan kita mau lanjut besok lagi kita udah capek banget ya sudah kalau gitu sampai disini dulu video beres-beres kita makasih udah nemenin kita ya ya sudah kalau gitu sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye-bye bye-bye Sampai jumpa.